The Famous, eksklusif di RCTI+. Hadapi ini dengan memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kemudahan-kemudahan. Memang di sini kita akan susah kalau minta kerjaan langsung kepada Allah Ta'ala, tapi diberi kemudahan. Kemudahan itu nanti banyak, kita tidak tahu kemudahan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Siraman Kolbu, dimana saja berada yang sedang menyaksikan acara ini. Bagaimana kabarnya semua, Bapak, Ibu, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga dalam lindungan dan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi secara live. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, Siraman Kolbu senantiasa menghadirkan tema-tema yang berbeda setiap pagi harinya. Nah insya Allah tema ini membuat kita belajar dan meningkatkan imam ketakuan kita kepada Allah Ta'ala ya. Pagi ini saya mau puisi dulu Pak Ustadz, seperti biasa. Rumah tangga bahagia yang diharapkan. Indah jalan yang telah kita jalani bersama. Namun satu hal yang pasti, hidup tak selamanya mudah. Saat suami terjatuh, merasa lemah tak berdaya. Seorang istri yang hebat kan tetap bertahan mendampinginya. Masya Allah. Suami terjatuh nih Pak Ustadz. Jadi ingat kreatif kita Salma pagi hari ini jatuh Pak Ustadz. Kita doakan mudah-mudahan Salma diberikan kesehatan ya. Amin. Tempa kita pagi hari ini adalah, Saat suami di PHK, haruskah istri mencari nafkah? Ya, tempat kita pagi hari ini. Saat suami di PHK atau pemutusan hubungan kerja, Haruskah istri mencari nafkah? Nah sebelum kita dengarkan Tausia Pak Ustadz Danu, Kita dengarkan dulu Tausia dari Ustadz Mugita, Ustadz A.B. Gifran. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati, guru kita sama-sama, Al-Ustadz Danu mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati, Mas Bobi mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, Mudah-mudahan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan hidup kepada kita, Sehingga dalam menjalanan kehidupan ini, Kita selalu diniatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita angkat hari ini begitu luar biasa, Dimana setiap manusia dalam rumah tangganya Pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya diuji dengan kadang-kadang berupa macam-macam cobaan, Tapi juga ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan macam-macam rejeki dan kesempitannya. Oleh karenanya, situasi demikian ini, Akan bisa kita lewati, Manakala setiap orang di dalamnya memiliki iman. Andai dia memiliki iman, Andai dia ada ketakwaan, Andai dia ada keteguhan tawhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka apapun kesulitannya, Apapun hambatannya, Apapun masalahnya, Dia selalu akan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, Innalazina qalu rabbunallah sumastakamu tatanazzalu alihimul mala'ikah, Alatakhafu wa latahzanu wa absiru biljannatilatiquntum tu'adun. Manakala kita istiqamah dalam toat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Atas apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, Atas apapun masalah yang Allah timpakan kepada kita, Maka saat itu Allah akan berikan pertolongannya berupa malaikat. Sehingga ketika kita diuji dengan ekonomi, Andai ada kepala rumah tangga yang dia sedang diuji dengan kekurangan hartanya, Tiba-tiba di PHK, Tiba-tiba diputus daripada kontrak kerjanya, Maka istri yang baik adalah manakala dia berjalan dengan iman untuk menyelamatkan kehidupannya. Bukan hanya untuk menjatuhkan, Kadang ada orang karena istrinya kerja, Lalu dia menyepelekan suaminya, Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya bang? Mana tadi ya? Kadang karena gajinya dia lebih besar daripada suaminya, Lalu dia tidak punya akhlak kepada suaminya. Ada yang begitu ada? Ada Pak Ustaz. Mana orangnya bang? Dekat monitor tuh. Nah sehingganya mencari nafkah adalah hak bagi pada suami, Kewajiban suami menakala istri pun mampu dan sanggup, Namun tujuannya bukan untuk menjatuhkan suaminya, Merendahkan suaminya, Tapi untuk membantu, Dan yang kedua untuk menyalurkan dari atas apa yang menjadi keahliannya, Menjadi dokter kah? Menjadi pegawai kah? Menjadi apapun itukah? Sepanjang niatnya ibadah, Sepanjang niatnya membantu dalam kebaikan, Maka apapun yang dilakukan oleh seorang istri ini, Bernilai sodakoh dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Oleh karenanya rezeki yang Allah berikan kepada kita, Akan menjadi halal, Manakala diniatkan yang baik, Dan dengan cara yang baik, Oleh karenanya Allah tidak melarang, Dulu di jaman Rasulullah, Ada yang bernama Saidina Zainab, Dan ia adalah seseorang sahabat Rasulullah, Yang begitu tangguh, Luar biasa, Dan mau usaha, Begitupun ia punya suami, Tapi tidak merendahkan, Kenapa? Karena dibangun dengan agama, Dibangun dengan akidah, Dibangun dengan kotaatan, Sehingga yang dilakukan, Bukan untuk merendahkan, Bukan untuk menjatuhkan, Bukan untuk menyepelekan, Tapi mengangkat keluarga, Dalam jalan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Mudah-mudahan, Ada keberkahan, Dan petunjuk yang baik untuk kita semua, Hadan Allah, Iyakum ajmain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Terima kasih atas tausianya, Alhamdulillah, Jadi, Dalam Islam itu kan, Tolong-menolong itu diharuskan ya, Jangankan sama muslim, Dalam keluarga aja, Laki-laki dan perempuan, Suami dan istri, Harus saling tolong-menolong, Tapi ingat kata pausat abe tadi, Jangan menjadikan suaminya, Jadi keenakan, Jadi terlena, Ah, Istri ini hanya ada duit, Udah, Kau-kau-kau kaki, Jangan seperti itu ya, Harus jadi motivasi juga nih, Buat para suaminya, Baik pemirsa, Selain satu ini, Kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama, Seperti apa, Jangan kemana-mana, Tetap di silaman kolbu, Sejukan hati, Baik pemirsa, Sekarang langsung masuk ke tausianya, Dengan pausat danu, Dengan tema kita, Saat suami di PHK, Ruska istri mencari nafkah, Silahkan tausannya pausat, Terima kasih mas Bogi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, Amin, Ya Rabbil Alamin, Mudah-mudahan di pagi hari gini, Kita senantiasa diberi kesehatan, Dan hidayah oleh Allah, Amin, Tema kita, Saat suami di PHK, Ruska istri mencari nafkah, Tema yang bagus, Alhamdulillah, Pada saat sekarang ini, Memang kerjaan susah khususnya, Yang di bidang swasta, Itu sangat-sangat susah sekali, Saya memohon, Bagi teman-teman, Saudara-saudara saya, Tidak usah protes, Hadapi ini dengan memohon kepada Allah Ta'ala, Agar diberi kemudahan-kemudahan, Memang disini kita akan susah, Kalau minta kerjaan langsung kepada Allah Ta'ala, Tapi diberi kemudahan, Kemudahan itu nanti banyak, Kita tidak tahu kemudahan dari mana, Kemudian haruskah istri mencari nafkah dengan seperti itu, Ini terserah suami istrinya, Kalau memang suaminya Ridho, Ya Alhamdulillah boleh diperbolehkan, Dalam Islam diperbolehkan, Kemudian juga si istri, Dalam mencari nafkah, Nafkahnya yang halal, Yang apa namanya yang baik, Itu bisa menjadi, Pahala yang sangat besar, Daripada kalau, Pahala seorang suami, Yang mencarikan nafkahnya untuk keluarga, Karena memang yang diwajibkan mencari nafkah, Itu si suami, Kalau si istri, Dia harus meminta Ridho dari suami, Nah kalau suami sudah Ridho, Pahala si istri, Pada saat, Membantu menolong suaminya, Dari sisi keterburukan, Riski pada saat tersebut, Itu pahalanya besar sekali, Dan tadi diingatkan oleh, Sama diingatkan oleh, Ustadz, Abe, Kalau, Mbak Manya, Si istri, Kalau sudah, Hartanya sudah, Bagus cukup, Jangan merendahkan suaminya, Jangan, Ya, Karena ini, Sangat, Sangat rentan, Apalagi kalau masih muda, Belum punya anak, Nih, Umpamanya ya, Umpamanya, Saya menghimbau, Karena kalau umpamanya, Si suaminya, Belum bisa, Punya rezeki, Mapan, Kemudian istrinya, Udah mapan, Kemudian istrinya, Dengan sengaja, Itu senantiasa, Mengolok-olok suami, Dengan kata-kata, Ini hanya umpamanya ya, Kamu laki-laki, Kerja, Gak becus, Kayak cewek, Kayak wanita aja, Dan itu, Beberapa kali di ucapkan, Nah, Suatu ketika, Kalau memang si, Keluarga ini, Punya anak laki-laki, Ini yang harus kita, Fahami sekarang nih, Bisa aja, Anak laki-lakinya ini, Dia seperti cewek, Jadi, Proses inilah, Yang tidak pernah, Diketahui oleh, Banyak manusia, Gak cuma islam aja, Jadi pada saat, Si istri itu, Merendahkan suami, Kamu laki-laki, Gak bisa cari rezeki, Kamu laki-laki, Hanya begini aja, Kamu wanita, Kayak wanita aja, Disitu suatu ketika, Allah memberikan anak, Laki-laki, Dimana anak laki-lakinya, Gak taunya, Salah satunya, Punya sifat, Yang, Dia menyukai laki-laki, Dan ini, Sangat-sangat, Sering terjadi, Kenapa? Karena saya sering, Mengalami dengan, Orang-orang yang, Mendatangi saya, Dan Alhamdulillah, Oleh Allah Ta'ala, Diberikan kemudahan, Untuk kembali, Menjadi laki-laki normal, Jadi saya, Anggap, Saya mengajak, Ayo mulai belajar, Walaupun, Si istri, Bisa mencari, Riski dengan baik, Di jalan Allah, Jangan merendahkan, Suaminya, Ya, Kata, Kalimat, Di mulut itu, Akan berdampak, Nantinya, Mudah-mudahan, Ini bisa menjadikan, Gambaran, Dan, Boleh benar-benar, Si istri, Harus menghormati suami, Benar-benar, Tidak boleh untuk dilanggar, Nah, Bagi istri, Mudah-mudahan, Pahala yang besar, Nanti-menanti, Di akhirat, Selama si istri, Tetap menghormat suami, Suami sebagai imam, Uh, Itu betul-betul, Menenangkan hati, Mudah-mudahan, Ini bisa menjadi, Gambaran bagi kita semua, Dan harus hati-hati, Seorang muslim, Harus hati-hati, Seperti sifatnya Allah, Jangan keburu-buru, Seperti sifatnya setan, Mudah-mudahan, Manfaat, Wallahu'alam, Wallahu'alam, Terima kasih Pak Ustaz Daru, Atas tausianya, Masya Allah, Namanya, Suami apapun itu, Harus tetap dihormati oleh istri ya, Karena memang itulah ujian, Mudah-mudahan juga bisa, Jadi rumah tangga sakit, Nampak wadah waroma, Ingat, Jangan mengolok-ngolok, Jangan ngeledekin, Aduh, Kasian juga suami, Kalau kayak gitu, Mudah-mudahan berfafat semua, Sekali lagi, Terima kasih Pak Ustaz Daru, Tausianya, Terima kasih,